ini harus 5 ampere ini juga 5 ampere teman-teman jangan disampai lebih dari 5 ampere 10 ampere atau 15 ampere soalnya kalau terjadi kongseletan itu akan rusak ini sangat berbahaya kadang-kadang teman-teman asal ganti aja adanya 10 ampere pakai 10 ampere atau 15 ampere enggak enggak boleh teman-teman ini ntar habisnya bisa jutaan terus kalau dibuat ESP juga sama enggak bisa di starter ini juga sama enggak bisa di starter tetapi kalau di bit yang satu itu yang bukan ESP itu walaupun ini rusak Hai cuma enggak bisa di starter doang tapi kalau diengkol dia masih hidup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya mekanik Roda 2 channel kali hari ini saya mau melakukan pembahasan sekitar di box aki motor Honda bit ESP pokoknya Honda matic yang ESP atau yang starter halus ya ini pembahasan sekitar sikring sama relai kaki 4 sama relai kaki 5 serta berserta fungsinya teman-teman tapi ini saya buat tutorial yang pendek-pendek aja yang pertama saya mau kasih fungsi-fungsi dari sekring ini teman-teman sekring dari BTSP cara pengecekannya juga Oke ini saya gunakan ini alat kayak gini temen-temen bisa gunakan atau alat yang buat ngetes lampunya ngetes sekringnya temen-temen kalau motornya mati atau suatu hal ini harus punya alat kayak gini yang pokoknya yang berhubungan dan kelistrikan temen-temen Oke ini kunci kontak udah saya on di on-in dulu itu bunyi full pump bunyi ini full pump bunyi kenapa full pump bisa bunyi karena ya sekringnya nggak putus juga mempengaruhi kalau sekring putus ini full pump nggak bakalan bunyi soalnya ini ada sekringnya nih yang di sebelah atas temen-temen ini buat full pump seumpamanya full pump sekring ini putus maka full pump pun nggak akan bunyi motor nggak bakalan hidup temen-temen untuk mengeceknya sangat simpel ini temen-temen ini buat pemula atau buat yang serang otak-atik motor atau pemakaian motor juga nggak apa-apa ini harusnya nyala ini di sambungin ke main ke kutub main ya yang ini kita colokin ke sini nih ini seharusnya nyala ini kalau di kontak on nah ini nyala temen-temen kalau nggak nyala bermasalah yang sebelah kanan ya sebelah kanan harus nyala semua ini sekring-sekring sebelah kanan pokoknya harus nyala tuh kanan-kiri nyala semua pokoknya temen-temen tuh kalau nggak nyala berarti bermasalah di kabelnya atau di soketnya soket bagian ini kalau dicabut kan bisa ini juga buat main switch ini yang ke kontak ini yang ke eju kalau yang ke eju jangan dicologin soalnya ntar kongselet temen-temen ya yang lima lima ampernya dan juga temen-temen jangan sampai atau pemilik motor yang punya motor jangan sampai menggunakan yang bukan lima amper yang 10 ampere atau 15 ampere ini sangat bahaya temen-temen soalnya sebenarnya ini kalau kongselet eju kalau terlalu besar semuanya terjadi kongseletan ini eju akan rusak pasti rusak temen-temen jadi ini hendaknya yang ada yang dari 12 ini ya saya perdekat temen-temen Oke kalau ini jangan digatukin ke sini jadi jadi colokin terkongselet ini harus lima amper ini juga lima amper temen-temen jangan disampai lebih dari lima amper 10 ampere atau 15 ampere soalnya kalau terjadi kongseletan eju akan rusak ini sangat berbahaya kadang-kadang temen-temen asal ganti aja adanya 10 ampere pakai 10 ampere atau 15 ampere enggak enggak boleh temen-temen ini ntar habisnya bisa jutaan kalau eju akan harganya 1 jutaan lebih ini sangat penting buat temen-temen yang enggak tahu asal pasang sikring 5 ampere dimasukin 10 ampere atau 15 ampere atau bahkan lebih itu sangat berbahaya temen-temen bagi eju temen-temen ya kongselet pasti eju rusak dijamin itu ini kalau buat backup ini yang backupnya harus backup terus ini full pump ya yang pertama udah nih yang full pump yang 10 ampere yang 10 ampere lagi ini full pump full headlight maaf ini headlight nih kalau temen-temen lampunya kok enggak putus saklarnya bagus periksa dulu ini temen-temen periksa sekring yang 10 ampere dulu ini kalau putus biasanya lampu enggak bakalan nyala kayak gitu temen-temen ini buat lampu depan terus yang kedua ini yang ketiga ini ya buat klakson kalau klakson sepilometer itu enggak badan nyala ini bisa dipastikan kadang-kadang ininya putus bukan kadang-kadang lagi pasti putus sini sekringnya temen-temen mungkin terjadi kekongseletan di kabel-kabel yang menuju sepilometer sama klakson kadang-kadang putus temen-temen terus ini relai kaki empat kalau relai kaki empat rusak temen-temen ini motor starter enggak bakalan hidup motor juga mati terus di speedometer pun enggak akan nyala lampu-lampunya itu kalau relai kaki empat rusak Oke ini saya kontak nih buat ngeceknya relai kaki empat rusak apa enggak ini temen-temen bisa dengerin ini kalau bunyi cetek-cetek berarti relai kaki empat ini masih bagus nih kayak gini nih ntar saya berdekat Oke buat ngecek relai kaki empat masih bagus apa enggak temen-temen cukup ini kita cabut terus kita ongkelak-ongkelak kayak gini nih kalau bunyi cetek-cetek berarti udah jelek itu minta ganti nih Hai teman-teman bisa dengerin kalau digoyang-goyangin bunyi cetek-cetek cetek-cetek kayak gini berarti ini masih bagus teman-teman ini relai kaki empatnya masih bagus Hai kalau di motor bit yang bukan ESP pun sama kayak gitu kejadiannya teman-teman ini speedometer motor akan mati semua tapi kadang-kadang ini kalau yang bukan ESP ya motor bisa diengkol bisa tapi di start enggak bisa terus klakson-klakson enggak bunyi pokoknya relai kaki empat rusak kalau dibuang BSP juga sama enggak bisa di starter ini juga sama nggak bisa di starter tetapi kalau di bit yang satu itu yang bukan ESP itu walaupun ini rusak cuma enggak bisa di starter doang tapi kalau diengkol dia masih masih hidup teman-teman itu caranya mungkin teman-teman pernah mengalami juga di video saya juga udah ada itu cara ngecek relai kaki empat yang pakai aki terus gejala-gejalanya yaitu kalau diengkol hidup kalau di starter nggak hidup gitu relai kaki empat yang rusak kayak gitu teman-teman harganya murah juga ini sekitar 40 ribuan yang sedang itu kalau aku teman-teman pasti udah tahu lah ya kalau aku nyalanya keterangai gini jelas masih bagus kalau udah redup ini aku jelek ini bikin motor nggak bakalan hidup juga starter nggak hidup semuanya nggak hidup walaupun hidup cuma kalau klakson cuma tinggal di tididid nggak kencang gitu Ini buat ngecek akhirnya terus kalau ini buat starter untuk pembahasan Relais Starter ini kita sambung besok-besok aja biar durasinya enggak terlalu panjang Oke itu fungsi-fungsi sickring di box aki ya di box sickring ini teman-teman di Honda bit ESP atau yang motor Honda Matic yang udah ESP teman-teman oke sekali lagi jangan sampai mengganti seikring yang yang edu sampai backup ini edu khususnya yang edu ya jangan sampai yang ke 10 ampere atau ke 15 ampere teman-teman soalnya sangat berbahaya terjadinya harganya kayak gini murah paling 1000 atau 1500 seikringnya jadi jutaan habisnya jadi 1 juta lebih kalau ininya diganti terus terjadi kekongseletan teman-teman edu nya yang rusak yang sebelah sini teman-teman ini edu sebelah sini teman-teman yang rusak sangat berbahaya sekali oke semoga bermanfaat ya ngomong-ngomongnya ngobrol-ngobrolnya sekitar boxy kring di Honda Bitsp oke terima kasih semoga bermanfaat juga doanya teman-teman saya sekarang buka bengkel sendiri udah gak ngikut orang dulu-dulunya saya ikut orang ini sekarang saya lagi di kampung tepatnya di Cilacap Jawa Tengah teman-teman oke semoga bermanfaat doanya biar bengkel saya barokah juga laris manis oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati